Calon Kapolri Komjen Polisi Sutarman dihadapan Komisi GDPR Kamis 17 Oktober Bila dirinya dipercaya menjadi Kapolri, ia berjanji akan mewujudkan postur polisi sebagai pelayan, sahabat dan penegak hukum yang jujur dan adil Selain itu juga transparan dalam menjaga pembangunan nasional Menurut Komjen Sutarman, secara sutansial visi dan misinya ini mengandung makna Polri benar-benar menjadi penolong yang mampu melepaskan masyarakat dari ancaman bahaya dan kesulitan Sutarman juga ingin Polri bisa melayani dengan ikhlas sebagai sahabat dan teman dalam mempecahkan persoalan masyarakat Intinya Polri akan menjadi penegak hukum yang adil, transparan, jujur dan akuntabel Polri juga tidak berbohong, curang dan sewenang-wenang Sedangkan misi yang akan dijalankan antara lain menciptakan situasi keamanan yang kondusif, preventif dengan penegakan hukum yang tegas Selain itu mempercepat birokrasi Polri yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN Polri juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat lewat polisi masyarakat atau Polmas untuk mensinergikan masyarakat Sutarman menambahkan, untuk membangun citra Polri yang baik, ia berjanji akan memperkuat fungsi kehumasan Demi keterbukaan dan mereh kepercayaan publik Sedangkan strategi yang bakal ditempuh kepala badan resursa kriminal Polri ini Fokus pada penguatan pembinaan operasional, sinergitas dan pengawasan Strategi ini akan diimplementasikan ke bidang pembinaan Dengan aspek penyediaan personil rekrutmen Polri yang bebas KKN Bob Sirikar melaporkan